Intro 107.7 FM Pengudara Alhamdulillahirrobilalamin Segala puji hanya bagi Allah Rab semesta alam Yang telah melimpahkan riski dan nikmatnya Kepada kita sekalian Alhamdulillah pada hari ini Kita bisa hadir di ruang Dengar Anda Mitra JIC Tentunya dalam program JIC Business Coaching Nah ini merupakan program Divisi Pengembangan Bisnis Yang bekerja sama dengan PT Bintang El Syamaditama Atau Bintang Research Yang tentunya kita hadir setiap pekannya Setiap hari Rabu dari pukul 10 pagi sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Nah pada kesempatan hari ini Mitra JIC Bang Dipo juga Akan menyampaikan Bahwa hari ini Ataupun pekan ini Kita JIC Business Coaching Dan pekan depannya itu merupakan Program Muslim Trainer Class Abdurrahman Bin Auf Tapi jangan khawatir Pekan depan juga Mitra bisa Menyaksikan juga JIC Business Coaching Dan tentunya saat ini kita berada Di layanan Bank Indonesia Corner Atau BI Corner Ini sebuah layanan pojok buku Yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Melalui Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia Dan program ini Sudah berdiri Dari tahun 2015 Dan Alhamdulillah Pada tanggal 2 Maret 2020 Jakarta Islamic Center ini Diamanahkan untuk Menyediakan beberapa Fasilitas pelayanan Yang tampak kita lihat Di layar kaca mitra JIC Ini adalah beberapa buku-buku Yang tentunya Akan memberikan Dan memanjakan Seluruh para pengunjung Perpustakaan Jakarta Islamic Center Kurang lebih ada 300 judul buku pilihan Dari penerbit termikemuka Di Indonesia Dilengkapi dengan 1 unit PC all-in-one Dan smart TV Silahkan mitra JIC Kalau sekiranya Pandemi ini sudah usai Untuk senantiasa Ke Jakarta Islamic Center Tepatnya di BI Corner Tepat di dalam Perpustakaan JIC Nah ada beberapa buku bisnis Makanya ini sangat Sesuai dengan Program kita Divisi Pengembangan Bisnis Yang tentunya Bisa menjadi referensi Buat mitra JIC Nah sebelum kita mulai hari ini Bang Dipo ingin Perkenalkan terlebih dahulu Apa sih bintang research itu Mitra JIC Tentunya kita tidak bosan-bosannya Untuk selalu Memberikan informasi Mengenai hal ini Bintang research ini adalah Sebuah lembaga research Independent yang komersial Yang berkedudukan Di DKI Jakarta Tentunya didirikan juga oleh Praktisi dan profesional research Yang berpengalaman Menangani projek-projek Research di perusahaan nasional Maupun multinasional Dengan kemampuan Yang sudah teruji Ada pun Klien-kliennya Sudah banyak Mitra JIC Mulai dari Pertamina Kemudian juga ada Beberapa Produk-produk Yang sudah Berskala nasional Ataupun multinasional Nah sudah hadir Bersama kita adalah Coach Wahyu Dan Coach Ani Yang nampaknya Sudah tidak asing lagi Di ruang dengar Anda Di setiap hari Rabu Langsung saja kita akan menyapa Yang pertama adalah Coach Ani Yang sudah hadir pada Kesempatan hari ini Dengan memakai Jilbab berwarna biru Mudah-mudahan Sebiru hari ini juga Gimana Coach Kabarnya sehat Alhamdulillah Saya selalu Semoga selalu sehat juga ya Amin ya Amin ya Tindak bosan-bosannya Kita selalu mengingatkan ya 3M untuk Mitra JIC ya Memakai masker Menjaga jarak Dan Mencuci tangan Nah ini Selalu kita kampanyekan ya Mudah-mudahan Kita selalu sehat ya Coach Ani ya Amin 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 Iya Alhamdulillah Tapi di jalan Tidak terlalu macet ya Karena kan memang Macet sebelum masuk tol Begitu di tol Alhamdulillah lancar Oh iya Tapi memang lebih banyak lancaran Dibanding macetnya ya Betul Biasanya kan kalau Jam-jam segini Udah jam-jamnya rame nih ya Karena tadi sebelum tol kan Memang masih di luar Wilayah Jakarta ya Jadi di wilayah Tangsel Tadi lumayan lah macetnya Tapi begitu masuk tol Udah Masuk wilayah Jakarta Udah Lancar Iya iya Mudah-mudahan Hari ini Insya Allah kita akan Berbagi kembali ya Bersama Mitra JIC Di suasana yang berbeda Saya kira ya Sebelumnya kan kita di studio Radio JIC Tapi sekarang kita ada di BI Corner Perpustakaan JIC Nah Nah rasumber selanjutnya Bang Dipo Yang kedua adalah Coach Wahyu Yang tentunya sudah tidak asing juga Di ruang dengar Mitra JIC Langsung kita sapa Assalamualaikum Coach Wahyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya apa kabar Coach Wahyu Alhamdulillah baik mas Alhamdulillah Ini kenapa tidak asam Biasanya Agak cerah sini kuning Iya Sekuning hari ini ya mas Yang dirah kan tetap cerah ya Iya Iya Kita kalau sisanya selamat cerah Cerah ya Mereka itu hitam ya Tapi hatinya bener-bener secerah Amin Secara narasumber kita Hari ini Baik hari ini Menarik ya Kalau pekan lalu kan kita Bicara tentang marketing mix Nah mungkin kalau pekan lalu Lebih diarahkan marketing mixnya ini offline Untuk bisnis offline Kita ingin ngomongin online nih Ini pas banget Karena kita berkaitan dengan musim sekarang Pandemi COVID-19 Oh iya iya Kita tuh harus Ya harus Gimana caranya Bekerja dari rumah Jualan dari rumah Betul Kayaknya ini pas banget Kalau kita ingin terapkan marketing mix Online Di Seluruh para teman-teman UMKM Atau wira usaha Untuk bisa dipraktekan nih Tentang ini Iya Silahkan Usung yang pertama Silahkan Pak Wahyu dulu Silahkan juga awalnya Boleh menyapa dulu Mitra JC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikin salam warahmatullahi wabarakatuh Halo Mitra JC yang saya hormati Semoga selalu dalam keadaan sehat Wa alafiat ya Amin ya Tetap Patuhi protokol kesehatan 3M Pakai masker Jaga menjaga jarak Dan mencuci tangan Oke Kali ini Untuk edisi ini Kita akan membahas Mengenai marketing mix Untuk bisnis online ya Online atau offline Itu pada dasarnya Seperti halnya Dua dunia yang berbeda Meskipun esensinya sama saja Orang-orangnya sama saja Tapi kita merasa Bahwa dunia online Itu berbeda dengan dunia offline Seperti berada dalam dunia yang lain Gitu Kesannya begitu Nah Otomatis Penerapan marketing mix Di sini juga Akan berbeda Ada beberapa persamaan Ada beberapa perbedaan Lebih banyak perbedaannya Kita mengacu kepada Marketing mix Terlebih dahulu Kita mereview lagi ya Marketing mix ini adalah Esensi dasar dari Strategi pemasaran Itu untuk produk barang Itu ada 4P Untuk produk jasa ada 7P Produk jasa itu Produk barang ditambah 3P lagi Nah Itu produk Price Place Promotion Ditutup barang Kalau jasa tambah 3 lagi People Physical evidence Physical evidence Physical nyatanya Sama packaging Nah Beberapa ahli marketing Saat ini Merasa 4P ini Atau 7P ini Tidak cukup Ada yang mengatakan Sudah bergembang menjadi 10P 20P 30P Ataupun yang lainnya Oke Sama-sama benar Tapi bagi kami pribadi Walaupun itu benar Tetap kita mengacu pada Induknya Nah Marketing mix ini adalah Induknya Satu-satunya yang lahir Kemudian di kemudian hari Yang baru-baru itu Induknya disini Kenapa kami bilang begitu Kita mengacu pada Strategi P Yang pertama Produk Produk ini kan macam-macam nanti Ada produk baru Bagaimana strateginya Produk yang sudah Existis Bagaimana strateginya Produk yang cenderung Ngoteng gelam Bagaimana strateginya Ini sudah melayarkan 3 strategi loh Iya Iya kan Kemudian Masalah harga Price Nanti di edisi ke depan Kita akan membahas Masalah harga khusus ya Masalah harga Kita juga tadi Dari satu harga Price Itu berkembang baik sekali Gimana strategi harga Pada saat mau Pasar baru Strategi harga Gimana Kompetitor Berbandingan kompetitor Strategi harga Apakah di daerah Sama di profesi lain Di Jakarta sama Itu ada Ada macam-macamnya Kemudian strategin place Nah Ini place terkait Online Ini Bangaruh banget ya Strategin place disini Gimana cara penempatan Produk kita di pasaran Baik melalui online Atau offline Kalau offline Udah kemarin Kita bahas kemarin Kalau online pun juga Strateginya Kemana produk kita Akan kita jual Apa kita mau Diual ke Social media Apa mau kita jual Ke market place Atau mau kita jual Melalui Door to door email Email blast Ataupun SMS blast Itu macam-macam Itu juga masing-masing Di dalam kategori online Kemudian promosinya Promosi juga begitu Dari awal promosi aja Nanti muncul promosi mix Ada 4 promosi ya Promosi mix itu Avertising Sales promotion Terus Kemudian Personal selling Satu publicity Itu promosi udah beranak 4 lagi nih Nanti advertising beranak lagi Jadi wajar Kalau para ahli marketer Mengatakan 4 itu gak cukup Betul 4 itu gak cukup Tapi ingat Banyak P yang sekarang Ada mengatakan 7P 8P 10P 20P Bahkan 50P Itu awal mula Dari anak-anak moyangnya ini Itu marketing Iya betul Karena lebih begitu Mas Jiru Iya artinya Artinya Seharusnya para Wira usahawan itu Harus bisa lah Untuk bisa Menambah ilmu marketingnya Ini harus 4P 4P ini Layaknya Orang tuanya Nenek moyang Jadi bisa aja ini akan terus berkembang Ilmu ini 4P sampai 7P Nah kalau Bu Ani kan tadi sudah dijelasin nih Seputar Strategi Strategi awal yang tadi sudah dibocorkan oleh Pak Wahyu nih Nah kira-kira kalau marketing mix online itu Tadi kan ini seperti Orangnya sama gitu ya Tapi berbeda dari segi Berbeda dunia Berbeda dunia Betul Kira-kira Lebih Lebih bagus mana ini Bukan lebih bagus sih Lebih efektif mana Kalau bicara mengenai pandemi Saat ini Betul Offline atau online Betul Kalau untuk pandemi Ya khusus untuk pandemi ya Nah kita memang Mau tidak mau Kita harus Beradaptasi Ya Jadi kalau untuk dunia offline Itu kan memang Hanya beberapa bidang saja Yang diperkenankan oleh pemerintah Untuk tetap Exist ya Tetap buka gitu Tapi kan Yang lainnya kan Misalnya untuk fashion Itu kan memang sudah gak boleh lagi kan Toko buka gitu Akhirnya Mau gak mau Orang harus Beradaptasi dengan situasi itu Dan larinya kemana Larinya adalah ke online Dan saat ini Bukan hanya Produsen itu yang beralih ke online Yang harus Putar otak ya Bagaimana caranya Supaya eksis Konsumen pun juga begitu Gimana supaya tetap eksis Tanpa harus keluar rumah Bisa mendapatkan barang Akhirnya larinya kemana Ke online Alhamdulillah Masa sekarang ini kan Sudah banyak sekali Perangkat-perangkat yang menunjang itu Itu loh Banyak marketplace Banyak juga Internetnya sekarang kan Juga semakin Marah Semakin murah Kuotan Nah gitu Fasilitas-fasilitas sudah Untuk online ini Sudah banyak sekali Sehingga Kalau di Fikir-fikir Seolah-olah itu Kok pas gitu loh Masa pandemi ini Terjadi pada Dunia online Yang semakin marah Sehingga orang Untuk beradaptasi itu Gak terlalu sulit Jadinya Kalau di Lihat Mana sih yang menguntungkan Untuk saat ini Untuk bisnis-bisnis yang memang Tidak bisa Dijalankan secara offline Otomatis pilihannya memang Harus online Dan Kelihatannya memang Itu Sangat menjanjikan Karena sebenarnya Sebelum Masa pandemi pun Orang kan sudah Banyak yang mulai Berbondong-bondong Bidah ke online ya Baik yang Apa yang berjualan Maupun yang berbelanja Karena apa Karena Kalau untuk Belanja itu kan Simple saja Tinggal klik-klik Barang sudah sampai rumah Orang gak perlu repot Gak perlu Membuang Waktu Gak perlu Menyiapkan waktu Tersendiri Untuk belanja-belanja Untuk pilih-pilih pun Juga bisa disambi-sambi Ada di gambar Ada di deskripsinya Kemudian klik Bahkan banyak yang Menawarkan Berbagai gimmick Misalnya Ongkir Ongkirnya yang free Dan sebagainya Itu kan Membuat orang Semakin Apa ya Semakin Menggandrungi Dunia online Baik dari sisi Customer-nya Maupun dari sisi Produsennya Gitu Jadi memang Keberadaan Online Saat ini Memang Bukan dikatakan Ini ya Bukan dikatakan Kebetulan Ini pas banget Pas banget Di situasi seperti ini Ada solusi Bayangin Kalau online Tidak berkembang Tidak maju Bagaimana untuk Roda ekonomi Kita Iya Betul Kan kita Ngomong marketing 4P 4P Untuk produk Dan 7P Untuk jasa Saya pengen Tahu nih Pak Wahyu Atau Coach Adi Atau Coach Wahyu Strategi dari Keempat Itu Seperti apa Masih Berbeda Bagaimana cara Pandangnya Mungkin dibagi dua Kalau Strategi Promosi Amat Pledge Coach Wahyu Yang Apa Price Amat Prod Produk Produk Ya Waduh Silahkan Boleh Nah Mungkin strateginya Dulu seperti apa Pak Wahyu Kita bisa Tentang Market premise 4P Atau 7P Jasa pun Juga bisa melalui Online Sebetulnya Penawaran jasanya Untuk produk Kita Bisa Produk apa dulu Produk fashion Untuk produk Mungkin ambil sama Antara offline Sama online Bedanya Mungkin Kalau Offline Cukup dipajang Sehingga Konsumen Bisa datang Bisa menikmati Meraba Kan orang Indonesia Masih percaya Dengan meraba Mencium Aroma Terus Merasakan Akhirnya sampai Ke hati Ah enak Aku beli Itu masih Merasa di situ Kalau Pada Offline Mungkin Disiasati Dengan cara Gambar-gambar yang bagus Online-nya Ya online-nya Penggunaan video Kita Putar Video itu Dari detailnya Bahannya Terus Pemakaiannya Kalau dipakai orang Seperti apa-apa Ini cocok untuk Orang putih Untuk kulit hitam Nah Untuk fashion Hati-hati Di sini Banyak sekali Fashion Menggunakan Model-model putih Pada orang Indonesia Rata-rata Kulitnya Kulit sawo mata Kulit gelap Nah Ini kalau bisa Disiasati Juga menggunakan Model-model Berkulit gelap Kayak saya gini Kan saya bisa Lihat Contohnya Saya cocok Pake baju ini Karena Ada beberapa Orang kulit gelap Yang gak bisa Memakai Semua baju Kan Warna-warna tertentu Itu Dibedakan Di situ Misalnya untuk Baju ini Detailnya Ini dikasih Bahan ini Lebih cerewat Dalam menulis Kalau online itu Banyak ini Ukuran ini Terutama ukurannya Hati-hati Ukuran ini Indonesia Cenderung Berbeda-beda Kalau saya pengurang Saya itu Kalau beli Online Untuk baju Saya Jarang percaya Sama Sama Penjualnya Saya jujurnya Kalau beli baju online Silah dulu Penjualnya siapa Saya lebih suka Memilih Z-zat Inisial Z Seperti itu Kenapa Saya merasa Lebih cocok Di situ Berbedakan Tempat lain Karena itu Baju-baju bermerek Bukan baju bermerek Artinya Merek itu Saya udah tahu Saya udah tahu Merek itu Saya udah tahu Ukurannya berapa Kalau pun Saya beli dimanapun Pasti cocok Kalau merek yang saya gak kenal Itu saya sering salah Saya beli Sampai yang di rumah Kekecilan Bahkan saya beli SL pun Masih kekecilan Kalau baju yang merek Z tadi Yang dipakai PZ tadi Pasti cocok Karena di situ Dijelaskan Betul Itu dijelaskan Model ini Ukurannya Tinggi badan sekian Itu perlu tuh Di fashion itu Ukurannya Ukuran tinggi badan sekian Berat sekian Jadi kita bisa membayangkan Oh Kalau baju ini dipakai model Dengan tinggi sekian Berarti Saya baju sekian Berarti cocok Berarti saya beli ukuran segitu Itu harus lebih detail ya Dibandingkan dengan Karena Baju gak bisa dipakai Kalau di offline Karena ada garansi Memang kembalikan Itu sama produk Kalau online gak bisa dipakai Ya online gak bisa dipakai Beda sama offline kan ya Itu dari produk Untuk place penempatannya Tadi saya place sama produk ya Bukan yang place ya Untuk place penempatannya Kita memilih Baju kita itu Kembali ke segmen mana Kalau kita bidik Apakah segmennya Misalnya segmennya gampang Middle up Middle low Betitu Atau middle Atau mau detail lagi Segmennya segmen middle Yang mana Yang remaja Sebenarnya usia Atau berdasarkan demografi Kita lanjut dulu Kita cocokkan Dari baju yang saya segmenkan ini Kira-kira penempatan yang bagus Melalui apa Apakah melalui marketplace Yang udah ada Seperti Tokopedia Terus kemudian Buka lapan Dan lain-lain Atau kita membuat sendiri Berupa blog Atau berupa website Atau aplikasi sendiri Ada plus minusnya Seperti itu Atau kita Tawarkan melalui Apa itu Kayak social media Facebook E-gif Seperti itu Gak bisa Ternyata Sasaran mana Akan kita capai Karena kita berharap Targetnya akan Dapat berapa Penjualannya Tersesok harganya Kita mau Bandar Akan harga berapa Kalau untuk Segmen premium Yang harga jutaan Mungkin Kalau untuk Bukalapa Atau itu Mungkin kurang cocok ya Mungkin lebih ke Marketplace yang lebih premium lagi Mungkin kalau Alibaba Ebay Seperti itu Mungkin bisa Atau menjauhkan Internasional ya Itu kita berarti Pertimbangkan Presenya itu Penempatan Emang dimana Apakah ada Marketplace yang udah mapan Atau marketplace Yang Yang biasa Yang di bawah itu Atau kita Buat sendiri Berupa blog Atau yang website Lala itu Seperti itu Atau kita Menggunakan Sosial media Seperti Facebook IG Youtube Dan lain-lain Ketua lebih gitu Mas Baik Sudah disampaikan Strategi Strategi Walaupun memang Kalau kita bicara Mengenai hal ini Tidak cukup Sekali lagi Hanya Beberapa menit Saja Untuk Ngomongin Strategi Itu mungkin Baru satu Masih Tapi insya Allah Next time Kita akan Bicara lebih Detail Kupas satu-satu Ya Ini kalau Kalau tadi Coach Swagin Sudah produk Sama pledge Nah sekarang Price Amat promosi Boleh dijelasin Coach Ani Oke Strateginya itu apa Ya Terima kasih Jadi untuk Strategi pricing Untuk Bisnis online Kita masih Kembali ke Fashion aja Bisa Biar Sama ya Temanya Sebenarnya Tidak cuma fashion Apapun Juga bisa Jadi kalau Untuk Pricing Atau penetapan Harga Itu kan Kita Secara Sander Baik offline Maupun online Kita mesti Mikir Pertamanya Adalah di HPP HPP Itu adalah Harga Pako Produksi Nah Itu berapa Supaya kita Tidak Tekor Jadi kan Dari HPP Semuanya dihitung Nah ini Banyak orang Yang salah Dalam Menetapkan HPP Dalam Menetapkan Harga itu Banyak salahnya Itu apa HPP itu Menurutnya adalah Biaya produksi Semuanya saja Lupa Menghitung Tenaganya Sendiri Biaya orangnya Sendiri Itu suka Betul Jadi misalkan Kalau misalkan Bikin baju itu Baju Misalnya Kainnya Sekian Kemudian Nanti Biaya Potongnya Sekian Kalau potong Sendiri Misalkan Cuman Biaya Sekian Kemudian Nanti Benangnya Sekian Itu aja Lupa Sama Mengerjakannya Itu Lupa Atau Kadang-kadang Menghargainya Itu Terlalu Betul Nah Karena itu Yang Apa Itu harus Diperhatikan Juga Sebelum Jadi Jangan Dimasukkan Dalam Keuntungan Itu Belum Keuntungan Keuntungan Nanti Lain Jadi Penetapan Harga Pokok Produksi Dulu Jadi HPP Ditapkan Berapa Kalau Sudah Bersih Sudah Baru Baru Nanti Akan Menetapkan Ininya Berapa Marginnya Berapa Biaya Penjualan Biaya Pokok Dan Biaya Penjualannya Juga Termasukkan Nanti Ketika Kita Mau Misalkan Berjualan Di Tempat Mana Kalau Emang Ada Biaya Biaya Sewanya Misalnya Itu Kan Kita Harus Hitung Juga Kalau Nggak Begitu Nanti Bisa Tekor Pajak 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 Ada Komisi V Kalau Misalkan Ada V Harus Potong Sian Persen Misalnya Mesti Menjumkan 1% 0,5% Atau Berapa Itu Harus Dihitung Bener Kemudian Yang Paling Sering Dilupakan Orang Adalah Tenaganya Sendiri Betul Nah Padahal Kita Harus Menghargai Jadi Anggap Misalkan Kita Kerjakan Sendiri Itu Sama Dengan Kalau Orang Lain Mengerjakan Jadi Digaji Diri Sendiripun Nanti Kalau Kita Emang Sebagai Pengusaha Harus Nanti Margin Seberapa Nah Untuk Margin Seberapa Ini Ini Juga Tergantung Dari Apa Salah Satunya Dari Brand Kekuatan Brand Makanya Kalau Brand Sudah Kuat Namanya Sudah Ini Untuk Barang Produk Yang Sama Itu Harganya Bisa Berbeda Karena Apa Karena Brand Beda Itu Nah Kok Cuman Beda Merk Aja Kok Barang Sama Padahal Kenapa Beda Sekali Ininya Harganya Kok Jauh Sekali Nah Itulah Kekuatan Brand Disitulah Kalau Brand Itu Orang Melihatkan Sudah Langsung Percaya Seperti Pak Wahyu Tadi Ketika Belanja Udah Nggak Ragu Lagi Belanja Disini Nggak Gambling Betul Iya Betul Jadi Sudah Ada Jaminan Kualitas Disana Betul Ya Kalau Online Harus Penjelasan Betul Jadi Margin Margin Terserah Kalau Margin Kalau Memang Saya Margin Gak Usah Banyak Yang penting Saya Main Volume Yang penting Banyak Penjualan Banyak Gak Masalah Silahkan Saja Dan Itu Biasanya Itu Justru Lebih Bagus Daripada Nanti Margin Ngambil Tinggi Tinggi Tapi Dapatnya Penjualannya Rendah Nah Kalau Di Online Biasanya Ada Pestimony Itu Itu Yang Diharapkan Efek Worm Itu Dari Pestimony Nanti Oh Orang Itu Rekomendasinya Adalah Dari Penilaian Itu Seperti Itu Kalau Untuk Promosinya Kalau Online Otomatis Promosinya Pun Juga Online Orang Bisnis Offline Saja Promosi Juga Pake Online Banyak Kan Apalagi Bisnis Juga Online Sekarang Gini Orang Itu Kembalinya Sudah Ke Gadget Sudah Ke Digital Semuanya Maka Gunakan Sebaik Baiknya Dunia Digital Itu Memang Untuk Bisnis Itu Jadi Bisnis Online Promosinya Juga Online Nah Yang Perlu Diperhatikan Juga Dari Sisi Promosi Apa Jujur Harus Jujur Kadang Kadang Yang Tidak Jujur Dan Kemudian Justru Bisa Dalam Tanda Bunuh Diri Terhadap Bisnis Diri Itu Adalah Misalnya Yang Dipromosikan Itu Adalah Barang Barang Yang Bagus Padahal Sebenarnya Dia Itu Memproduksi Sesuatu Yang Hanya Mirip Tapi Kemiripannya Itu Cuman Sekian Persen Tapi Promosinya Bagus Sekali Kalau Orang Sudah Beli Misalnya Untuk Baju Lingkar Di bawahnya Itu 3 meter Payung 3 meter Ternyata Dia Bikinnya Cuman 2 meter Kemudian Kualitas Yang Dipajang Dari Gambar Video Itu Adalah Gambar Yang Bagus Ternyata Gambar Orang Lain Sudah Diedit Misalnya Tapi Ternyata Begitu Datang Realnya Yang Dia Produksi Adalah Kurang Bagus Meskipun Dia Menetapkan Harga Yang Sangat Murah Yang Membuat Orang Tertarik Tapi Akhirnya Nanti Bisa Kalau Ada Tesimoni Ternyata Tidak Real Gitu Makanya Orang Sering Bertanya Kalau Untuk Seperti Itu Mintanya Adalah Real Picture Gambar Realnya Produksi Itu Seperti Apa Gitu Kan Artinya Kalau Dari segi Promosi Semuanya Produk 4P Tadi Membuki Kelebihan Dan Kekurangan Yang Pastinya Tidak Tidak Bisa Dikatakan Lebih Baik Mana Offline Atau Online Tapi Lebih Lebih Dikatakan Ini Pas Di Saat Ini Ya Mungkin Kedepannya Sampai Kedepannya Nanti Bisa Jadi Kombinasi Bisa Kombinasi Misalnya Online Juga Offline Dia Pameran Iya Betul Jangan Pagilaran Busana Iya Tapi Penting Juga Untuk Kita Bisa Merasakan Melihat Merabah Betul Kalau Tidak Prestasi Ini Penting Prestasi Harus Dipublikasikan Kalau Menanggut Brand Bisa Kita Menang Kita Berhasil Baju Kita Dipakai Di Petas Dunia Paris 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 Lippur Kalau Bisa Ditayangkan Sudah Berapa Orang Kesana Sudah Terbuka Aku Terbuka 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 Tidak Terbuka 23 Terbuka di luar ya, ada kebanggaan, kebaju muslim, air gitu ya. Nah, ini menjadi satu masalah juga nih, Coach Ani dan Coach Wahyu. Kalau kita berjualan di online, kadang kita tidak bisa tahu ini benar atau tidak. Maksudnya, jujur atau tidak. Masalah yang sering terjadi kan adalah kebohongan gitu ya. Jadi, dituntut untuk online agar berkah dan bagus ya, jujur. Resiko bagi yang jualan online, tapi tidak sesuai dengan fakta gitu. Tidak sesuai dengan yang di-share, di gambar. Nah, itu resikonya apa kira-kira? Apa hukuman yang nanti didapatkan gitu? Jadi, satu pembelajaran buat kita semua pengen belajar bisnis online. Secara hukum alamnya ya. Ini kita bicara hukum alam, hukum sosialnya ya. Lebih berat sebenarnya. Betul. Maka itu nanti cepat atau lambat, dia kan tidak akan dipercaya orang. Gitu loh. Tidak dipercaya orang, ya otomatis bisnisnya pun juga akan ikut hancur gitu. Resikonya yang terbesar adalah itu. Tapi kalau dia itu cepat berbenah misalnya, menggaransi. Misalnya ya, ada garansi kalau misalkan nanti ada barang yang diterima oleh customer itu tidak sesuai dengan yang dia janjikan. Maka nanti dia bisa memberikan garansi. Entah garansinya itu dengan mengganti ada retur atau gimana. Maka itu nanti dia adalah kesempatan untuk berbenah gitu. Tapi kalau nanti itu tidak dilakukan dan dia itu tetap, aloh nggak apa-apa orang online juga nggak tahu juga gitu kan. Yang kita nanti menggait customer baru aja. Jangan lupa bahwa customer baru itu kalau mau ngintip satu produk itu lihat dulu loh testimoni dari customer-customer yang lain gitu. Ya. Kalau online itu betul-betul ada review gitu ya. Betul, review. Apalagi paling jauh kalau yang kecewa itu udah foto, share ke sosial media lain. Kita nggak bisa mendeteksi tuh. Tiba-tiba nggak bisa mensensor. Akhirnya apa yang bisa dilakukan dia harus mulai dari nol bisa dia rebranding dengan branding yang sama atau mungkin dia harus ganti kayak gitu kan. Nah itu akan berat nantinya. Mungkin di awalnya nggak begitu terasa karena customer-customer baru itu yang dia guide. Tapi kan customer baru juga lama-lama juga tahu. Ya justru mereka awal dari ya dengan kejujuran tadi dengan dengan service excellent gitu ya. Itu dapat memberikan tingkat penjualan gitu ya. Nah baik ini kita langsung menyapa ada beberapa mitra bisnis kita yang sudah bergabung hari ini. Ya baik. Ya kita akan menyapa kita bisa lihat di layar kaca mitra JC. Ini dari Maulana di Bogor. Silahkan Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maulana dari Bogor. Coach dan Bang Dipo saya mau tanya kalau marketing mix penjualan online apakah ada pengukurannya? Dan bagaimana cara memastikan pasar di era pandemi? Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih untuk Maulana dari Bogor. Ada dua pertanyaan mungkin ini kita bagi. Pertanyaan pertama boleh di coach Wahyu dulu. Nanti untuk pertanyaan kedua mungkin Pak Ciani. Ya ini ada pengukurannya nggak untuk marketing mix online ini? Untuk marketing mix online ya ada pengukurannya ya. Sekarang itu permasalahnya dimana nih? Di antara 4P itu masalahnya dimana? Nah problem ya apakah di produknya? Apakah di penempatannya? Apakah di harganya? Apakah di promosinya? Nah kalau udah ketemu permasalahnya? Kita ada di research. Kita ada di research. Kita gali. Kita tersuri permasalah itu dan kita tarik solusi apa? Kita tanya kepada, kita kembalikan ini kepada customer-customer maunya seperti apa? Misalnya produk. Maunya customer seperti apa? Produk seperti apa? Kayak tadi fashion ya. Misalnya ada jurnanya kayak saya nih. Kok semua model kulit putih sih? Sekali-kali dong model kulit gelap biar kita tahu apakah baju itu match atau tidak. Sebaliknya kita membayangkan, ini kalau kulit gelap kan slepot kan? Kalau ada model, oh tidak cocok-cocok sama saya. Nah seperti itu kan ada liman-liman tersembunyi ya. Mungkin bisa disesati, oh iya kalau gitu aku buat dua model deh. Satu kulit putih, satu kulit agak gelap. Seperti itu. Itu kan berdekati dengan research. Itu masalah produk. Masalah harga. Apakah harga kita ketinggian? Atau bahkan malah kemurahan. Itu harganya dihati-hati di sini ya. Kalau harga kemurahan nanti dihati-hati. Keluarga ketinggian hijau mahal. Hal yang penting kan? Pertama kita tentuin dulu target pasar yang ada. Dujuk itu apa? Kita nggak akan bisa melayani seluruh pasar. Kita nggak akan mampu. Kita semua milih karena baju ini yang akan saya jual kepada siapa. Kendali customer kita terlebih dahulu. Itu terbaru diketahui dengan research, mas. Karena begini, orang Indonesia itu masih sebagian itu masih alergi sama online ya. Mereka masih percaya kalau mereka tuh bisa melihat, meraba, mencium yang indah perasa itulah. Ini sebenarnya online itu bukan hal yang baru buat kita ya. Kalau kita ingat awal tahun 2000 dulu. Awal tahun 2000 tuh sebetulnya sudah ada bisnis online ini. Dulu tuh ada astaga.com. Ada liposop. Liposop tuh seperti Tokopedia sekarang ini loh. Seperti Tokopedia Bukalapak. Sudah ada. Tapi akhirnya mereka nggak jalan. Bukan baru sebenarnya. Bukan baru. Awal tahun 2000 tuh, tahun 1999 2000 tuh sudah ada liposop. Kayak Tokopedia gini. Cuma saya nggak berhasil. Karena masa Indonesia belum siap. Belum siap. Belum siap sama on. Dan paniknya masih percaya. Karena aku nggak percaya kalau barang nunggu dikira. Ntar boong. Ntar ini. Jadi curiga. Ntar boong. Ntar ini. Ntar ini. Ntar penipuan. Akhirnya lebih percaya lagi. Kepada kalau itu saya beli marok aja deh. Kalau butuh saya ke Toko. Nah tapi karena seiring perkembangan internetnya cukup baik. Terus edukasi-edukasi para pelaku. Kalau juga sama-sama kompak mengedukasi bahasa. Akhirnya sebagian udah mulai berjamai dekat online. Walaupun ada yang masih belum. Belum nih. Masih kaget. Masih ada yang mau. Masih ada. Masih ada kebangkutan. Penipuan. Terus bilang haram. Macam-macam lah itu omongan. Itu ya terserah lah itu mereka. Itulah kerubian. Oke. Semoga bisa menjawab ya. Iya. Terimakasih untuk mengulanan depok. Tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mengenai pengukuran jualan online di marketing mix di era pandemi. Bisa juga dilihat gitu boh? Bisa. Nah. Jadi sebenarnya di. Ya kita tinggal mengadaptasikan saja ya. Jadi kalau yang di era pandemi seperti ini. Ya kita jangan fokus pada pandeminya. Tapi mendingan ya itu tadi. Fokus pada. Di. Kita berdamai dengan keadaan ya. Jadi kita beradaptasi. Makanya itu. Alhamdulillah gitu loh dunia online kan sekarang sudah marah sehingga. Masih ada alternatif gitu kan. Nah cara mengukurnya gimana. Ya kita fokus pada. Apa. Pada bisnis online nya itu. Kemudian. Kita mau ngukur apanya ini. Sudah efektif atau belum ini untuk promosinya. Gitu kan. Atau sudah efektif. Sudah pas atau belum. Untuk produknya ini sudah cocok atau belum. Nah nanti diukurnya kan memang kalau. Yang paling bagus adalah mengukurnya itu dengan research. Gitu. Nah bisa juga seandainya. Research nya itu belum. Misalnya research kepuasan pelanggan. Atau research apa belum bisa dilakukan misalnya. Secara wawancara misalnya. Paling tidak itu. Sekarang ini yang paling gampang. Langkah sederhananya adalah. Mengukur dari testimoni. Testimoninya. Dari reviewnya. Hanya saja. Kadang-kadang itu begini. Produsen itu bilang begini. Kalau memberikan. Apa. Bintang. Jelek. Nanti akan di blok. Akan di blokir. Ini ya. Customer nya. Gak bisa belanja lagi gitu. Sehingga. Mau gak mau. Dia itu harus memberikan. Penilaian yang bagus. Padahal belum tentu. Itu jujur. Tapi itu akan menguntungkan. Bagi produsen. Karena apa. Maka. Nanti kan orang akan melihat. Review nya bagus. Dia penjualannya tinggi. Tapi dia tidak bisa melihat. Sebenarnya. Ini produk saya. Di mata konsumen. Ini sesungguhnya. Seperti apa ya. Jadi kan. Sama dengan dia itu. Meminta masyarakat. Untuk menyikuti maunya dia. Pendapatnya itu. Sudah dibentuk duluan gitu kan. Jadi mengukurnya. Jadi agak sulit. Seperti itu. Itu. Tapi kalau. Misalkan. Orang itu menilai. Apa. Dibiarkan. Untuk menilai. Yang jujur. Itu juga. Resiko. Buat dia. Karena kadang-kadang. Orang itu menilaikan. Suka-suka ya. Gak suka sedikit. Jahitannya agak. Apa. Jelek sedikit ya. Robek sedikit itu. Udah kasih bintang satu. Kayak gitu kan. Atau bintang dua. Itu kan membuat. Dan itu gak ada keterangannya. Kadang-kadang kan begitu. Tiba-tiba kasih nilai jelek aja. Itu kan bisa. Membunuh. Bisnisasi. Produsen. Gitu kan. Itu. Ya memang agak sulit. Gitu. Tapi. Kalau memang mau. Mengukur beneran. Itu. Sebaiknya nanti ada. Kolom. Kolom. Apa ya. Kalau gak mau. Ditaruh di review. Yang terbuka untuk umum. Maka nanti ada. Kolom untuk feedback. Ke. Apa. Ke produsennya itu. Mungkin. Kolom saran. Tapi yang. Invisible. Tidak bisa dilihat oleh orang lain. Callback boleh. Di kolom kan aku sih. Privat. Di kolom saya. Saya. Pejuang online nya. A. Bribar ke saya. Sudah saya kirim. Kira-kira berapa hari. Saya cek lagi. Tidak tahu. Bagaimana. Sudah diterima dengan back loop. Ada plan. Satu indikator. Iya. Iya. Bagaimana. Ininya sudah. Apa bagus atau belum. Artinya. Untuk. Ini bisa di. Research ya. Bisa. Marketing research. Itu sendiri. Baik. Terima kasih untuk Maulana. Karena memang waktu kita juga. Terbatas ya. Jadi kita langsung menyapa kembali. Oke. Mitra JC yang lainnya. Boleh kita lihat layar. Di kacar anda. Layar kacar anda. Mitra JC. Ini dari Bapak Haji Muhammad Daniel Ramli. SH Direktur. SDI. Rumah Sakit Islam. Jakarta. Pondokopi. Ya silahkan. Kami. Persilahkan untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel Ramli. Dari. Jalan Raya Pondokopi. Jakarta Timur. Bang Lipo. Bagaimana ya. Mengukur kesuksesan kita. Melalui penjualan online. Bagaimana juga menghadapi customer yang. Berkomentar fitnah. Atas produk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Daniel Ramli. Dua pertanyaan. Sepertinya sama seperti. Pertanyaan pertama tadi. Bagaimana cara mengukur kesuksesan. Marketing mix online. Dan kedua. Bagaimana menghadapi customer yang. Bukan review jelek ya. Lebih ke fitnah gitu ya. Jadi bukan. Bukan mengomentari. Tapi. Ya untuk menjatuhkan. Kalian. Menjatuhkan. Pelanggan yang lain. Betul. Silahkan. Bawahi. Tadi di awal. Kocohi. Saya kocohi dulu. Terima kasih. Jadi. Saya mau mengomentari. Yang ini dulu aja. Yang mana. Menghadapi. Menghadapi. Komentar yang fitnah. Ini saya mau cerita. Sesuatu yang ini. Real terjadi. Ya. Pada. Rekan saya. Dia punya bisnis. Yang. Alhamdulillah. Penjualan. Dia reseller ya. Reseller. Penjualannya itu. Bagus banget. Eh. Bisnis. Itu. Murotal. Apa namanya. Eh. Eh. Kayak kaset. Apa sih. Speaker. Speaker Murotal. Itu ya. Dia speaker Murotal. Bagus sekali. Sehingga dia. Di bulan itu. Closingnya itu. Sangat tinggi. Dan. Dia. Mendapatkan reward. Dari. Eh. Apa. Pabrik dari produsen ya. Karena dia reseller ya. Nah. Dia dapat reward. Bahkan dia juga. Sudah diwawancarai. Untuk ditambahkan di wajalah. Ada. Sehingga. Eh. Sepertinya. Memang. Dia adalah. Pesaing bisnis. Ya. Yang kemudian. Memfitnah. Eh. Dan itu. Melakukan. Fitnah terhadap. Di situ. Sehingga. Itu. Bener-bener. Jadi. Bukan hanya. Komentar yang. Negatif fitnah. Tetapi. Juga. Di rusak. Ininya ya. Di hack gitu ya. Akhirnya. Bener-bener. Hilang. Yang rusak. Jadi akunya itu. Sehingga. Report-tipot itu. Hilang semuanya. Yang bintang-bintang bagus itu. Jadi. Nol. Zero. Seperti orang baru berjualan. Sehingga. Ya ibarat toko itu. Tokonya jadi. Terbaru. Ya. Kayak otoko terbakar. Jadi. Dia harus mulai dari nol lagi. Nah. Padahal membangun. Itu kan. Sulit sekali. Kan. Kalau sudah. Terbentuk. Misalkan. Penjualannya tinggi. Kemudian. Bintangnya juga bagus ya. Review-nya bagus. Kan. Orang akan percaya. Belanja. Oh ya. Saya beli-beli. Belikan orang kan cenderung begitu. Ikutan kan. Berdasarkan rekomendasi orang lain gitu. Rekomendasinya dilihat dari review itu tadi. Tapi kalau. Report atau apa. Record dari. Review itu. Dihilangkan semua. Itu jadinya kan. Seperti baru lagi. Seperti orang yang belum. Belum ada pembelinya. Kan. Nah gitu. Sehingga harus. Babak belur sekali. Apa yang dia bisa dilakukan waktu itu. Ya dia. Ke ini. Ke marketplace-nya itu laporan. Harus report. Jadi misalkan di marketplace. Katakanlah kan. Kan di Indonesia banyak ya. Ada Tokopedia. Ada Lazada. Ada Shopee. Ada Bukalapak. Dan sebagainya. Itu. Itu. Report ke adminnya. Saya. Apa. Mendapatkan ini. Dari ini. Dan dia harus memberikan bukti-buktinya. Itu. Dia harus memberikan bukti. Bahwa dia itu. Difitnah. Nah. Tapi kan juga. Tidak bisa admin itu. Serta-merta. Kemudian membalikan. Percaya sama dia kan. Gak bisa juga. Yang dari admin itu kan. Juga. Me cross-check ya. Cross-check lah. Ini bener gak sih. Yang dilaporkan oleh. Si. Apa vendor ini. Si tenant ini. Itu. Nah. Ketika sudah dilihat. Tapi kan juga tidak. Itu kan takes time ya. Butuh waktu ya. Untuk penanganan juga. Akhirnya ya. Itu mulai dari. Harus. Harus bener-bener mulai dari. Nol ruginya banyak sekali. Jadi kalau mau. Kalau terjadi seperti itu. Kalau memang cuman. Yang terjadi adalah. Fitnah. Dalam bentuk review. Maka nanti. Bisa juga langsung di counter. Dengan jawaban kan. Ada kolom untuk bisa menjawab tuh ya. Jawabannya itu. Apa. Seperti apa. Bla bla. Diminta untuk menjelaskan. Apa kurangnya. Dan sebagainya gitu kan. Terus. Eh. Nanti. Kalau itu. Tidak masif. Ya. Fitnah itu cuman. Terjadi satu. Atau dua. Sedangkan yang lain itu. Misalkan. Berbanding satu. Berbanding. 500. Misalnya. Yang 498. Orang tuh. Review nya bagus. Kemudian yang dua ini. Jelek. Gak akan digubri sama orang. Tapi kalau orang itu. Melakukannya secara masif. Cukup banyak. Begitu. Itu nanti. Bisa jadi. Memang barangnya jelek. Gitu kan. Gitu loh. Akhirnya. Ya itu. Ya. Otomatis pasti merugikan ya. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah. Itu tadi. Berusaha untuk. Sebaik. Mungkin memberikan pelayanan. Dan juga. Apa ya. Memberikan. Kalau bisa begini. Untuk menghindari itu ya. Jatuhnya. Kalau untuk menghindari itu. Mungkin bisa memberikan. Reward reward. Kepada orang yang. Apa ya. Bisa memberikan testimony bagus. Atau. Reward. Kadang-kadang kan. Dikasih bonus. Beli baju. Kasih bonus masker. Tapi enggak dibilangin sebelumnya. Tiba-tiba. Begitu datang. Ada bonusnya. Itu kan menjadi. Untuk mengkantar yang negatif. Nanti. Seneng-seneng banget. Sekedar masker saja. Yang harganya enggak seberapa. Padahal itu kain percaya. Kain percaya. Cuman. Di JSS. Tidak sampai 5 menit jadi. Itu udah seneng banget. Customer. Kayak gitu. Jadi mengkantar seperti itu. Tapi. Kalau udah kena fitnah. Ya memang. Mau enggak mau ya. Kita harus rehabilitasi ya. Kalau bisa melaporkan. Dilaporkan. Kalau enggak bisa ya. Memang kita harus. Rehabilitasi nama kita sendiri. Betul. Berarti. Memang. Kalau bicara tentang fitnah. Bagi dunia bisnis. Itu sesuatu yang. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa dan sangat. Bisa terjadi. Sangat mungkin. Dan memang. Kalau kita ngomong masalah. Persaingan bisnis. Betul. Gimana mana. Ya. Tinggal. Bagaimana bentuk fitnahnya. Kalau benar-benar merugikan. Sekali. Ya. Itu bisa kita lamorkan. Tapi kalau misalnya. Enggak terlalu. Merugikan. Ada sebatasnya. Kita bisa komentari. Betul. Betul. Kalau Pak Syuahu. Gimana. Untuk. Menanggapi pertanyaan pertama. Tadi mengukur kesuksesan. Iya. Bisnis online. Itu seperti apa. Gitu. Oke. Terima kasih. Pak Daniel. Eh. Kesuksesan ini kan dalam. Ini kan. Berarti. Ini penting dengan penjualan ya. Nah. Pertama. Kita bisa lihat. Penjualan kita berapa. Dalam bulan-bulan ini. Apakah memahami peningkatan atau tidak. Kemudahan. Kita lihat lagi. Profiling. Dari customer kita. Dari yang banyak itu. Apakah ada repeat order. Nah. Itu juga indikator kesuksesan. Siapa ini repeat order. Berapa persen. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Dari isikan back total penjualan itu. Item-item apa yang. Best seller. Nah. Kita. Kita akhirnya fokus kesitu. Kalau gitu. Kita jangan produksi lagi. Baju merk ini. Atau baju model ini. Karena ini gak laku nih. Dalam satu bulan. Cuma satu lakunya. Atau dalam tiga bulan. Cuma laku satu. Kalau gitu. Kita. Ini. Stoknya kita kurangin. Atau kalau mau tetap ada. Ada. Perbandingan. Supply-nya ini. Berdasarkan. Range. Biasanya tadi. Yang paling banyak. Yang mana. Harus kita hasil data. Seperti itu. Karena itu untuk mengukur pak. Mengukur. Bahwa. Apakah. Pencapaian kita di bulan ini. Lebih bagus. Atau lebih buruk. Dibandingkan bulan depan. Ini kalian nilai per bulannya ya. Itu penjualannya. Kemudian. Input-input. Dari yang masukkan customer. Kita perhatikan. Soalnya. Apakah produk kita. Misalnya. Udah baik. Sudah membeli syarat. Sudah disukai oleh customer. Itu belum. Apakah mereka. Membeli itu. Dipakai sendiri. Atau untuk kwadu. Nah itu. Kalau kita harus tahu. Kalau kandung. Beda lagi. Dari pendekatannya. Terus. Kira-kira customer seperti apa. Yang beli. Dari. Sosial statusnya. Ataupun dari pekerjaannya. Ataupun dari domisi dia. Nanti kita. Dari pemantaran itu. Kita bisa mengetahui. Kira-kira. Satu tinggi mana. Akan kita gunakan. Apakah. Kita bisa mengenakan. Satu tinggi. Antara daerah. Dengan daerah satu. Berbeda atau sama. Termasuk. Tetapi harganya. Harga daerah A. Sama daerah B. Bisa sama. Bisa berbeda. Pokoknya. Ada riset lah. Ada riset seperti itu. Jadi misalnya. Riset terkait dengan. Pengetahuan. Iyikin tahu. Customer kita. Kepuasa. Dan dibanding dengan penjualan. Terima kasih. Pak Daniel Ramli. Yang sudah bertanya. Nah. Ini kita sudah masuk. Di segmen terakhir. Nah. Ini sesuai dengan. Dan. Memang. Bintang riset sih. Ini kan. Mungkin di. Bidang marketing riset. Itu kan. Pasti. Marketing mix. Ini. Salah satu pengukurannya. Itu. Adalah. Evaluasi. Dan. Marketing riset. Saya kira juga. Mengevaluasi ya. Mengevaluasi. Bukan evaluasi akhir. Tapi. Evaluasi awal. Tengah. Iya. Betul. Nah. Dari. Dari. Dari hal ini. Marketing mix. Itu sendiri. Bagaimana. Cara. Bintang riset. Untuk bisa. Mengevaluasi. Mungkin. Boleh dikasih bocoran sedikit. Biar. Mitra JC. Para UMKM. Ataupun perusahaan. Agar. Betapa pentingnya. Untuk. Meriseach. Meriseach. Marketing riset tuh. Seperti halnya. Kayak dokter ya. Mas Ibo. Jadi. Dokter itu. Memberikan analisa. Memberikan diagnosa. Diagnosa kalau kita analisa. Itu berdasarkan permasalahan yang terjadi. Jadi. Yang pertama. Kita ketahui dulu. Permasalahan yang apa. Dari semua permasalahan itu. Kita peringkat. Mana yang paling. Prioritas untuk diselesaikan. Nah. Itulah kita. Kita riset. Misalnya. Permasalahan. Masalah mengenai harga. Atau mengenai produk. Atau mengenai lokasi. Placement. Kita pertama. Kita survei. Apa itu. Sudah. Membunuhi standar dari. Keinginan customer. Tidak. Intinya. Kita harus. Prioritasnya pada customer. Karena customer telah. Apa. Yang. 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 Ini sebagai. di pusat kita, jadi kita ikutin aja maunya customer seperti apa kalau lebih begitu silahkan Pak Sari jadi kalau kalau untuk research untuk 4T nya itu tadi misalkan dari produk sendiri, research product ada bisa, jadi research product sendiri itu apakah produk ini itu sudah sesuai dengan kemohon customer atau belum atau bahkan kita mau menanyakan produk seperti apa yang mereka inginkan sehingga kita akan memproduksi produk sesuai dengan yang diinginkan oleh customer sehingga kan tidak salah bikin produk kitanya itu adalah salah satunya misalnya kita menggunakan namanya CLT kalau yang sudah ada itu suruh nyobain dulu lah, seperti ini gimana diminta penilaiannya atau mungkin untuk kualitatifnya juga boleh sebelum produk diluncorkan itu ditanya dulu produk kalau saya mau bikin jam tangan misalnya maunya jam tangannya seperti apa blablabla gitu kan kemudian untuk yang CLT juga bisa produk barang kita buat prototipnya dulu misalnya fashion kita buat satulah sampel fashion suruh nyobain orang gimana ukurannya banyak gimana enak terus juga boleh juga dalam sample itu nanti ada beberapa sample mana sih yang paling disukain itu sampel itu bisa itu kalau dari produknya kalau kemudian dari apa ini produk place-nya ya dari place-nya itu bisa juga ditanyakan kalau di awal ya sebelum sebelum benar-benar dia menetapkan saya mau berjualan dimana itu bisa juga ditanyakan ke customer-nya customer yang true customer ya customer yang sebenarnya jadi saya mentargetkan nanti akan menjual kepada si apa kalangan ABC gitu ya misalnya nah itu kalangan yang di biji itu itu di apa di riset gitu loh lebih suka belanjanya dimana nah mereka lebih suka belanja dimana itu nanti dimana kita akan berjualan itu adalah sesuai dengan yang disukai oleh customer kita selanjutnya untuk price juga begitu untuk barang seperti ini berapa yang angka yang mau diinvestasikan yang untuk membeli produk ini mau dengan harga berapa gitu ya itu tapi juga jangan dilepas begitu saja ini maunya kalau customer kan biasa kan maunya pokoknya yang murah dan bagus murah bagus banyak gitu kan biasa betul tapi makanya kan tergantung tajetnya kita beli juga ngasih range antara kisarannya ini sekian-sekian misalnya nah ini beraninya berapa gitu kan oh saya mau kalau untuk seperti ini kualitas seperti ini saya mau beli dengan harga sekian-sekian-sekian gitu kalau produk itu misalnya waduh kalau segitu gak masuk di HPP bisa jadi nanti kalau produknya udah disukai nanti packagingnya ada yang dikecilin misalnya ukuran-ukurannya diperkecil misalnya untuk produk kosmetik misalnya gitu bisa terus nanti masalah promosinya juga gitu mereka lebih sering buka apa nih lebih sering buka facebook misalnya promosilah di facebook lebih sering mengakses instagram promosilah di instagram lebih sering mengakses lebih sering belanja di marketplace ini gitu yaudah disana promosilah disana gitu misalnya gitu terus kalau apalagi ini yang belum price price sudah tadi promotion price sudah sudah semua berarti ya produk kita dirasa tinggi harganya tinggi dari segmen pasar yang kita kita tuju mungkin bisa diakali dengan menciptakan produk-produk kecil-kecil masa kecil ya kan masa kecil sasetan lah gitu lah masan etseran lah gitu tapi kita produksi fashion misalnya oh baju kita kok untuk segmen kita tinggi ya tinggi kalau saya turunkan lagi waduh udah HPB udah mentok nih gimana cara ngakalinnya apakah biaya-baya kita kurangin atau kita ciptakan produk-produk produk situ sisi seperti itu atau ditambah value-nya value-nya untuk misalkan ditambah aksesoris aja itu juga aksesoris-nya atau mungkin packaging-nya itu diper apa ya dipercantik itu harga sudah orang sudah melihatnya wow kemasannya aja segitu ya gitu keren ya ini berarti pantas produksi topi kita bisa produksi ikat-pegang dari kain ya kita bisa produksi apapun lah seperti itu kos kaki kaki ya bisa baik coach Ani dan coach Wahi sebenarnya waktu kita sangat benar-benar singkat sekali ini udah hampir 60 menit kita insya Allah di pekan depan kita akan membicara mengenai strategi harga saya kira marketing mix ini bagaimana kita bisa mengkolaborasikan 4P tersebut 4P tersebut untuk produk dan 7P untuk jasa dan kita gak tahu kedepannya P ini akan selalu bertambah yang pasti 4P atau 7P ini menjadi dasar ya dalam penjualan marketing ataupun nenek moyangnya dalam dunia bisnis nanti beranak pinak sudah beranak pinak baik Mitra JC karena kita juga sudah di penghujung acara kita hari ini dan kami ingatkan Mitra JC untuk anda yang ingin mau riset pasar pengen konsultasi sama coach Ani dan coach Wahyu kami persilahkan Mitra JC kalau kita lihat dari segi pengalaman bintang riset ini juga sudah beberapa perusahaan-perusahaan dan melakukan riset industri mulai dari retail restoran otomotif farmasi bahan bangunan internet asuransi olahraga penerbit buku dan lain-lain jadi Mitra JC bisa silahkan untuk konsultasi aja langsung ke coach Wahyu atau coach Ani ya untuk alamatnya sih sebenarnya karena ini masih pandemi ya jadi tidak buka secara offline gitu ya ini kantornya di TB Sima Tupang Kavling 18 18 Office Park lantai 10 unit atau bisa langsung email aja di mswahyu at bintangresearch.co.id untuk untuk informasi lebih lanjut Mitra JC bisa langsung cari aja di google bintangresearch dan jangan lupa juga untuk subscribe ya youtube bintangresearch ya biar informasinya lengkap disana saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri di kesempatan hari ini insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan dengan tema yang berbeda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati